Intro Badan kesehatan dunia telah menetapkan bahwa corona adalah pandemi global yang mana semua orang harus hati-hati dalam menghadapi virus tersebut Oleh karena itu pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan untuk masyarakat agar tidak keluar rumah untuk hal yang tidak penting Hal tersebut guna mencegah penyebaran virus COVID-19 dan konsekuensi dari peraturan stay at home atau social distance maupun physical distance dan working at home berdampak pada perekonomian bangsa Terlebih pada masyarakat bawah khususnya mereka yang mengandalkan penghasilan harian ataupun pengusaha OMKM serta masyarakat yang terdampak COVID-19 Oleh karena itu untuk membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat diperlukan peran serta dari para germawan dalam menanggulangi hal ini Seperti halnya Ibu Nindya Rahmawati Ia sebagai anak bangsa memiliki rasa kepedulian dan tanggung jawab akan keadaan masyarakat saat ini khususnya di Kecamatan Ciomas Ia memberikan bantuan paket sembako sebanyak 1.400 paket yang dalam paket tersebut terdiri dari beras 2 kg dan mie instan 1 dus untuk dibagikan kepada warga Ciomas yang kurang mampu dengan harapan bantuan tersebut dapat digunakan untuk bertahan hidup dalam waktu 14 hari ke depan Airuka Yudianto selaku Cama Ciomas sangat mengapresiasi atas segala yang diberikan Ibu Nindya kepada warganya Kami mengapresiasi sekali kegiatan yang dilaksanakan Ibu Nindya mengurangi beban masyarakat karena adanya virus corona Warga masyarakat sangat terbantu sekali dengan bantuan sembako dan juga bantuan berupa masker masker ini memang bukan buatan pabrik tapi dibuat oleh UMKM yang ada di Kecamatan Ciomas sehingga bisa meningkatkan pendapatan para penjahit masker Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nindya Ramadiliwantara yang sudah membantu pada kita semua biasanya per bulan itu di Majlis Talim Al-Munawaroh Alhamdulillah kepada ibu-ibu semua Majlis Talim Al-Munawaroh kebagian setiap bulan tapi sekarang ternyata yang disedokohkan itu bukan mengurangi rezeki tapi menambah rezeki dan Alhamdulillah sekarang didukung sama Puspika sama Kecamatan Ciomas sama Bapak Camat juga ya mudah-mudahan Ibu Nindya Ramadiliwantara sama Bapak Camat sama Puspika Ciomas mudah-mudahan dia dipanjangkan umurnya ditambah-tambah dagi rezekinya ya kita doakan semua Alhamdulillah sekarang mencakup Kecamatan Ciomas mendapatkan insya Allah sekarang ini dia menyicipi rezeki dari Ibu Nindya Ramadiliwantara karena dukungan Bapak Camat Kecamatan Ciomas dan Puspika mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan ke depannya dipanjangkan umurnya ditambah lagi rezekinya dan bisa menyalurkan kepada seluruh Kecamatan Ciomas terima kasih atas bantuan sembako yang diberikan di Indonesia kepada masyarakat di wilayah Comas harapan saya apa yang diberikan ini bisa tepat sasaran ke masyarakat sehingga membantu pemerintah dalam hal meringankan beban ekonomi masyarakat yang dalam hal ini sedang melaksanakan sosial disen dan harapan saya beserta muspika dan petugas yang lainnya masyarakat cukup diam di rumah saja melaksanakan timbuan pemerintah kami yang di lapangan melayani masyarakat terima kasih semoga apa yang dikerjakan ini dapat menjadi contoh untuk daerah-daerah yang lain untuk meringankan beban masyarakat di wilayah masing-masing dan harapan kita wabah COVID-19 ini dapat segera berlalu kita bisa hidup normal kembali turut hadir dalam kegiatan tersebut muspika kecamatan Cieomas Ciamat Cieomas Dokteranes Hairuka Yudianto Kapolsek Cieomas Kompol Bambang Ketua MUI Kecamatan Cieomas dan juga Dandamil 2120 Cieomas Mayor Infantri Ratno serta perwakilan masyarakat yang akan menerima bantuan sembako secara simbolis Robi mengabarkan dari Kecamatan Cieomas Keupatan Pugor, Jawa Barat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax